Sebuah tindakan tidak pantas dilakukan Astra Fakimi seusai laga perebutan ketiga Piala Dunia 2022 Back kanan Maroko itu mendatangi Presiden FIFA Gianni Infantino dan berteriak di depan mukanya Perbuatannya itu terekam jelas oleh sejumlah media yang hadir meliput di lapangan Sejumlah jurnalis juga melaporkan tindakan tersebut sebagai tindakan yang kurang pantas Usut punya usut Hakimi berang dengan pemilihan wasit yang dilakukan oleh FIFA Abdurrahman Ibrahim Al-Jassim sebagai wasit utama dianggap tidak adil selama memimpin pertandingan Alhasil Maroko menelan kekecewaan lagi setelah kalah 1-2 dari Kruasia di Halifah Internasional Stadium Gol Asraf dari menit ke-9 tidak cukup untuk mengimbangi dua gol Kruasia Masing-masing dari Josh Kovardio dan Mislav Orsic Tidak Berikan Penalti Awal mulai kemarahan Hakimi karena wasit Al-Jassim tidak memberikan penalti kepada Maroko Tidak hanya sekali tetapi ada dua momen wasit utama tidak memberikan penalti tersebut Momen pertama saat ada kemungkinan handball di dalam kotak penalti Sunwan Losef Enesri mengenai tangan dari Bruno Petkovic Namun Al-Jassim tidak memberikan penalti Momen kedua hadir saat Hakimi sendiri yang dilanggar Ia dilanggar dengan keras dan terjatuh Protes ke wasit lalu ke Presiden FIFA Selepas lagau dinyatakan berakhir sejumlah pemain Maroko menggerubungi Al-Jassim Mereka meluapkan ketidakpuasan terhadap kemimpinan sang wasit Hakimi terlihat maling marah Emosi Hakimi yang meledak-ledak itu sampai harus membuat keeper Yasin Bono menenangkannya Dengan cara menahan sekuat mungkin Hakimi Gol juga melaporkan emosi Hakimi tidak berhenti saat ia melihat Presiden FIFA Gianni Infantino Keluar dari terowongan hendak mengalungkan medali Dia berdiri di depan Infantino Kurang dari 5 cm suaranya sangat tinggi dan dia berteriak soal wasit Terima kasih telah menonton